Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari Menyapa Anda pada hari ini Melalui YouTube channel saya ini Sebuah kabar yang mengenaskan Dimana sumber beritanya saya dapatkan Dari website antaranyus.com Dengan judul ART 5 tahun Alami penyiksaan dan tidak digaji Majikan di Malaysia Dari judulnya aja udah gak tega Banget ya saya mau kasih tau nih beritanya Dimana sih perikemanusiaan Majikannya ini ya Allah Dan kabar ini cukup viral Di Indonesia dimana banyak Kanal-kanal berita yang mengeluarkannya juga Dan kasus ini saat ini sudah Ditangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Jadi ceritanya begini Ada seorang warga negara Indonesia dia adalah seorang Perempuan yang bekerja di Malaysia Sebagai asisten rumah tangga atau ART dia berasal Dari Banjar Negara Jawa Tengah Kita sebut aja lah ya namanya Itu Mbak Mawar bukan nama sebenarnya Karena untuk identitas aslinya Dirahasiakan untuk melindungi sang korban Nah Mbak Mawar ini menjalani kehidupan yang sangat buruk di Malaysia Beliau mengalami peristiwa naas Yaitu ia mendapatkan penyiksaan yang berkali-kali Berupa kekerasan fisik dan tidak hanya itu Penderitaannya juga ditambah Karena dia tidak digaji selama 5 tahun oleh majikannya Bayangkan aja kita kerja 5 tahun gak dibayar itu gimana rasanya Kerja 1 bulan gak digaji aja pasti kita udah pada ngomel-ngomel tuh Kalau kita kan marah-marah Ini 5 tahun loh Kerja ke Malaysia kan mau cari uang ya Bukannya kita kerja bakti Kerja gak dibayar Dan ternyata Majikannya ini adalah Seorang mantan politisi di Malaysia Dari salah satu partai politik berkuasa saat ini Dan gelarnya adalah Datuk Nah kira-kira siapa majikannya ya Yang katanya jahat ini Dan gelar datuknya ini bener-bener gak guna banget ya Kalau hatinya tuh kejam Bengis gitu Mbak Mawar ini cerita Kalau si majikannya ini kaya raya Mobilnya aja ada 9 Rumahnya mewah dengan 3 lantai Tapi walaupun kaya Gak mau itu Majikannya bayar gaji pembantunya Sampai 5 tahun Ini kan zolim banget ya Dan Mbak Mawar juga cerita Bahwa dia itu kerap sekali menerima Siksaan fisik dari majikannya Sampai-sampai Menyebabkan luka-luka di badannya Bahkan si Mbak Mawar ini Sampai cacat Cacat dia Di beberapa bagian tubuhnya Sudahlah luka-luka Ada bekas cacat Si majikannya ini gak pernah loh Membawa Mbak Mawar ke rumah sakit Si Mbak Mawar ini gak pernah menerima Perawatan medis yang semestinya Dibiarin aja gitu Setelah disiksakan Aduh ini kasian banget gitu loh Siksaan yang diterima Mbak Mawar ini adalah Dipukuli sama majikannya Terus Mbak Mawar ini Pernah diguyur dengan Air panas yang mendidih Aduh ngeri banget nih Namanya diguyur air panas Ya jelas aja dong Kulitnya kan melepuh ya Disana dan disini Ada gitu ya Orang setega ini Ini udah jaman maju gitu loh Udah tahun 2023 Bukan jaman penjajahan Masih aja melakukan Seperti ini kepada manusia Dan pernah juga nih Mbak Mawar itu dipukul Di jari-jari tangannya nih Sampai luka-luka Dan gak cuma majikannya aja loh Ternyata yang nyiksa Mbak Mawar ini Tapi Mbak Mawar ini juga disiksa Sama sopir majikannya Duh ini bener-bener ya Majikannya nyiksa Sopirnya juga nyiksa Masalah penyiksaan dan gaji Yang gak dibayar selama 5 tahun Oleh majikannya ini Alhamdulillah Sudah ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Ketika ditanya oleh pihak KBRI Kenapa kok Mbak Mawar itu Sampai disiksa gitu Nah Mbak Mawar itu bilang Dia juga gak tau Salahnya tuh apa Ya gak jelas aja gitu Apa sebabnya Gak ada alasan Pokoknya dia tuh disiksa Dipukuli tuh Karena apa dia gak tau Salahnya apa Dan kalau misalnya Ada yang nanya juga nih Kenapa sih Mbak Mawar itu Gak kabur aja Jawabannya pernah Pernah kok si Mbak Mawar ini Mencoba melarikan diri Dari rumah majikannya itu Tapi sayangnya gagal Dia ketahuan sama majikannya Ketika kabur itu Nah makin marah lah Majikan kejamnya ini Karena memergoki Mbak Mawar kabur Dan dia langsung disiksa lagi Dan disuruh kerja lagi gitu Dan disini kita bisa merasakan sih ya Rasanya ketakutannya Mbak Mawar itu Seperti apa Ketika diancam Ketika dipukuli Pasti mentalnya hancur banget Dan gak berani lah Mau coba-coba kabur Untuk yang kedua kalinya Terus kalau ada yang nanya Kenapa gak lapor aja ke keluarganya Duh Boro-boro Mau ngadu ke keluarganya Si Mbak Mawar ini aja Gak pernah tuh Bisa telpon siapa-siapa Dia gak megang handphone Dia gak bisa telpon keluarganya Pokoknya dia itu Gak bisa berkomunikasi Dengan dunia luar Dia itu dibatasi Tidak boleh menghubungi siapa-siapa Dilarang pokoknya Tapi pada akhirnya Alhamdulillahnya Mbak Mawar ini Kembali Memberanikan diri untuk kabur Dan kali ini Dia berhasil melarikan diri Dari rumah itu Di tahun yang kelima nih Dan Alhamdulillahnya Ketika dia kabur itu Di tengah jalan Dia ketemu Dengan jiran majikannya Dan jiran majikannya ini Untungnya baik Dia nolong si Mbak Mawar Karena melihat kondisinya Seperti itu Dan mengantarkan beliau Ke KBRI Kuala Lumpur Dan waktu sampai di KBRI ini Kondisinya si Mbak Mawar ini Bukannya baik-baik aja Enggak Wajahnya itu penuh luka Lebam-lebam Di sana-sini Bengep-bengep Akibat dipukuli Dan juga kepalanya Itu berdarah Sahu gak sih Ngilu banget kan Dia tuh berdarah Karena dipukuli Sama majikannya Pake handphone Pake telepon genggam Di beng Gitu di kepalanya Itu ceritanya dia Kita ngebayanginnya Aduh Kayak apa kan rasanya Saat ini Mbak Mawar Sedang dalam proses penyembuhan Kan luka-lukanya itu Masih banyak yang Belum sembuh ya Dan kemudian juga Katanya KBRI Kelly itu Akan melakukan langkah berikutnya Yaitu ke proses Tuntutan hukum pidana Atas tindak kekerasan Dan bekerja Tanpa digaji Sekarang Mbak Mawar Sudah bisa menghubungi Pihak keluarganya lagi tuh Yang ada di Banjar Negara Kita doakan ya Semoga Mbak Mawar itu Segera pulih Kondisi fisiknya Serta mentalnya juga nih Mbak Mawar juga Bisa mendapatkan keadilan Dan semoga Si majikannya yang kejam itu Bisa mendapatkan hukuman Yang setimpal Atas perbuatannya Oke Jadi sekian Mengenai sebuah kabar Yang tidak enak Yang datang dari saudara kita Yaitu sebuah peristiwa tragis Yang menimpa Seorang Warga negara Indonesia Yang baru-baru Ini saja terjadi Dan semoga kita semua Dijauhkan dari orang-orang jahat Dan kita juga terhindar Dari segala marah bahaya Saya Ika Wlandari Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah Terima kasih telah menonton